Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah indil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh empat orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus, karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ, duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghojat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya, Bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh itu, Dosamu sudah diampuni. Atau mengatakan, Bangunlah, Angkatlah tilamu, Dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu, Bahwa anak, Di dunia ini, Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, Bangunlah, Angkatlah tempat tidurmu, Dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, Segera mengangkat tempat tidurnya, Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, Lalu memuliakan Allah katanya, Yang seperti ini, Belum pernah kita lihat. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilai Kristus. Pada suster, bapak ibu saudara-saudari, Adik-adik dan anak-anak sekalian, Yang saya kasihi dalam Tuhan, Ada tiga hal yang dapat kita maknai, Dari bacaan suci, Yang telah kita dengar. Pertama, Pengalaman seperti Samuel, Ketika Samuel sudah tua, Orang menuntut, Untuk diberikan raja. Itu seperti sebuah pukulan untuk Samuel, Karena ia seolah-olah dianggap, Tidak penting lagi. Maka, Samuel mengadu kepada Allah. Ternyata, Allah menjawab, Terbalik dari yang diinginkan Samuel. Allah mengatakan, Ikut saja maunya mereka. Tapi ada sebuah ucapan Tuhan, Yang meneguhkan dan menguatkan Samuel. Yaitu ketika, Tuhan bilang, Tapi, Dengan mereka menolak engkau sebagai raja, Mereka menolak aku. Mereka tidak menghargai aku. Berarti dengan ini, Allah mau mengatakan kepada Samuel, Bahwa Samuel tetap berharga di mata Allah, Walaupun orang-orang tidak menghargainya. Bapak Ibu, Kita semua akan tua. Dan kebutuhan terbesar di masa tua adalah, Merasa dihargai. Dan kalau sudah tua, Pasti mudah jengkel, Marah dan kesal. Itu wajar. Itu lumrah. Itu namanya seorang manusia. Tapi, Mampukah kita untuk menjalani masa tua, Bersama Tuhan? Nah inilah pertanyaannya. Saya rasa, Opa, Lamber mereka, Kita punya opa-opa yang sering datang, Misa, Mereka menemukan, Arti kedekatan dengan Tuhan. Arti hidup yang berharga di masa tua. Arti kebahagiaan ketika berada bersama Tuhan. Karena memang dunia, Sudah tidak memakai lagi kalau sudah tua. Bahkan anak-anak kita sibuk dengan pekerjaan. Cucu-cucu kita sibuk dengan mereka punya pendidikan. Saya pernah telpon dengan orang tua saya. Dan mengatakan kepada mereka bahwa, Kamu bersyukur dan beruntung jadi orang tua. Karena kamu, Kalau saya lihat, Menjadi kakek nenek yang selalu dikelilingi oleh cucu-cucu setiap hari. Betapa bahagianya kamu. Karena bayangan saya, Di kota, Tidak mungkin, Anak-anak dan cucu punya waktu untuk kakek nenek. Kadang-kadang kakek nenek hanya dipakai oleh orang tua, Untuk dimanfaatkan, Diperas tenaganya untuk jaga anak. Tapi untuk mereka perhatikan belum tentu. Makanya, Sering saya mengatakan, Kalau sudah tua, Paling bagus kita banyak-banyak ke gereja, Banyak-banyak berdoa. Karena, Justru di mata Tuhan, Kita tetap berharga. Sampai usia kapanpun. Di hadapan gereja, Kita sangat berharga. Maka bapak ibu dan saudara-saudari, Mungkin juga kepada yang tua-tua, Kalau masih ada orang tua di gereja kita yang, Suka reseh dan cari hal dengan gereja, Mungkin kasih tau mereka, Tua begini siap mati saja. Paling aman kan? Karena, Tuhan itu lebih dekat dengan kita, Kalau kita punya hati, Dan selalu mengadu kepada Tuhan, Seperti Samuel. Makanya, Saya agak kasihan kalau lihat, Orang sudah beruban, Sudah berumur, Sudah pensiun, Sudah tua, Kok suka cari hal gitu? Kasian juga. Padahal kan itu saat-saat kita, Tidak sedikit-sedikit, Minta minyak suci kan? Jadi, Kita akan tua, Dan kalau sudah tua, Jangan pernah melupakan Tuhan, Karena di mata Tuhan, Kita akan selalu berharga seperti Samuel. Yang kedua, Ketika beberapa orang, Nekat, Untuk membawa seorang lumpuh, Dan membongkar atap rumah. Kita membayangkan, Kalau itu bukan rumah mereka, Apakah Tuhan rumah memperkenankan mereka membongkar? Tapi mereka tetap berani. Kenapa? Kenapa orang sakit ini, Dan harga manusia, Lebih penting dan berharga, Daripada harga rumah. Dan itulah, Kenekatan iman, Yang mereka punya, Karena yang paling penting untuk mereka itu, Orang ini berjumpa dengan Yesus. Jadi, Mereka bergerak bersama, Untuk orang berjumpa dengan Yesus. Kita bicara gereja sinodal, Bisa juga berbicara iman sinodal. Iman yang bersatu padu, Membantu untuk membuat orang diselamatkan. Nah itulah yang dapat kita maknai, Dari beberapa orang yang nekat, Membongkar atap rumah, Hanya supaya orang sakit itu, Bertemu dengan Yesus. Konkretnya Bapak Ibu, Paling penting hidup itu, Berjuang dan berkorban, Untuk orang berjumpa dengan Tuhan. Seringkali, Kita menghalangi orang ke gereja. Seringkali, Kita menghalangi orang, Untuk terlibat dalam kegiatan di KBG dan lingkungan. Dan seringkali, Banyak anak-anak, Yang tidak bawa orang tuanya ke gereja. Atau tidak meminta pelayanan kepada orang tuanya. Untuk apa kita beriman? Untuk apa kita rajin berdoa? Kalau orang lain kita korbankan. Justru kita beriman, Supaya dengan iman itu, Kita membantu orang juga lebih dekat dengan Tuhan. Dulu pernah saya mengatakan kepada Bapak Ibu, Akan sangat mulia, Kalau Bapak Ibu yang rajin ikut misah harian, Setiap hari ajak satu dua orang, Untuk juga sama-sama ikut misah harian. Itu yang membuat iman kita berbuah. Jadi, Iman kalau tidak berbuah untuk menyelamatkan orang, Tidak tergunanya. Dan perlu juga kita kompak dalam iman, Untuk orang diselamatkan. Sebaliknya, Mari belajar untuk tidak berlaku seperti ahli Taurat. Bayangkan, Orang berjuang untuk orang sembuh. Mereka malah sirik. Mereka malah mempersoalkan. Mestinya mereka bersyukur, Karena orang lain itu sembuh, Orang lain itu selamat. Tapi ini juga cerminan kehidupan kita. Ada orang-orang yang tidak suka lihat orang ke gereja, Tidak suka lihat orang rajin berdoa. Bahkan, Ia menciptakan isu dan gosip, Untuk orang tidak ke gereja. Itu dosanya besar itu. Itu seperti ahli Taurat dan orang parisi. Jadi, Kita itu bersyukur, Kalau lihat orang rajin ke gereja, Kalau lihat orang aktif. Karena itulah definisi iman sejati. Ketika senang melihat orang lain bahagia dan selamat. Kemudian, Kita juga dapat mempelajari bahwa ternyata Tuhan itu tahu isi hati kita. Buktinya, Sebelum ahli Taurat berbicara, Dia sudah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Yesus bilang, Apa sih yang kamu pikirkan dalam hatimu? Jadi, Kita boleh menyembunyikan sesuatu di hati kepada sesama. Tapi, Tuhan itu lebih tahu hati kita. Banyak orang yang cari banyak alasan, Untuk tidak ke gereja. Tidak berdoa. Tidak misal. Oke-oke saja. Romo boleh ditipu. Teman-teman atau keluarga boleh ditipu. Tapi masalahnya, Hati ini Tuhan selalu lihat. Tuhan tahu. Untuk apa kita memanipulasi ketika Tuhan tahu hati kita yang sebenarnya. Makanya, Saya mengajak, Untuk mari melahirkan kembali Tuhan di hati. Supaya, Hati kita itu memang tidak berpikir, Hal-hal yang tidak penting, Seperti yang ditunjukkan oleh ahli Taurat. Sayang sekali bahwa mereka ahli. Tentu pemikirannya hebat, Pengetahuannya banyak. Tapi ketika hati mereka busuk, Segala kepintaran dan pengetahuan, Jadi tidak berarti. Banyak orang atau umat yang tampak pintar, Pengetahuannya oke. Tapi kalau hati busuk, Tidak berarti di hadapan Tuhan, Gereja dan sesama. Semoga Tuhan selalu menata hati kita, Agar kita memakai hati, Untuk mengasihi, Bukan untuk berpikir negatif dan jahat, Tentang orang lain. Semoga Tuhan memberkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.